Hai hai kaum stalker, selamat datang kembali di channel Triple H Studio. Di sini aku bakal ngebahas alur cerita film yang pastinya bakal kalian suka. Pokoknya gak bakal rugi kalau kalian subscribe channel ini. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan mengajak kalian untuk masuk ke dalam alur cerita film yang mengisahkan tentang sekelompok manusia yang tersesat di dunia monster. Dan film ini berjudul Monster Hunter. Monster Hunter merupakan film yang diadaptasi dari game terlaris milik Capcom dengan judul yang sama. Film ini memiliki genre action, adventure, dan fantasi yang mampu membius penonton. Monster Hunter sendiri disutradarai oleh Paul W.S. Anderson dan diproduksi oleh Columbia Picture, Mila Jovovich, Tony Jaa, Megan Goode, Diego Bonita, Joss Hellman, June Noe Young, Ron Parleman, Janet Schumann, dan Hirona Yamazaki yang menjadi pemeran dalam film ini. Monster Hunter mengisahkan perjuangan seorang Artemis yang mencari cara pulang ke dunianya setelah terdampar di dunia monster. Ditemani seorang hunter, mereka membasmi monster-monster yang datang menghadang. Apakah Artemis mampu mengalahkan kawanan monster tersebut? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Kapten Angkatan Darat Amerika Serikat yang bernama Natalie Artemis dan pasukannya tengah mencari sekelopok tentara yang hilang di gurun. Badai secara tiba-tiba mengepung dan mereka masuk ke dalam dunia penuh monster. Ternyata para tentara yang hilang berada dalam tawanan Diablos, yaitu monster bawah tanah yang bertanduk. Diablos yang melihat kedatangan Artemis dan pasukannya bermaksud ingin menyerang mereka. Artemis pun lalu menginstruksikan tentaranya untuk bersembunyi di sebuah gua. Dari kejauhan, nampak seorang pria yang terlihat membantu mereka dengan melepaskan anak panah miliknya. Membantu menyerang Diablos seng monster itu, dia adalah The Hunter. Sesampainya di goa, mereka dihadapkan dengan Nilskils, yaitu kawanan monster laba-laba. Mereka diserang oleh monster laba-laba tersebut. Seluruh pasukan Artemis terbunuh, tinggal ia seorang diri berusaha menyelamatkan dirinya. Ia berjalan menyusur di gurun pasir itu. Sampai akhirnya, ia sampai di suatu tempat yang mempertemukannya dengan The Hunter. Meskipun awalnya mereka sempat berseteru dan ingin saling membunuh, namun pada akhirnya, mereka berdua berdamai. Dan Artemis memutuskan untuk bekerjasama dengan The Hunter demi bertahan hidup dan kembali ke dunia manusia. The Hunter ternyata adalah seorang pejuang yang terlatih untuk berburu monster. The Hunter juga mengajari Artemis menggunakan senjata untuk melawan monster. Artemis akhirnya mengetahui bahwa Sky Tower, bangunan di seberang gurun, merupakan portal yang membawanya ke dunia monster. Agar dapat mencapai gedung tersebut, Artemis harus membunuh Diablos terlebih dahulu. Artemis mulai bertarung melawan Diablos dan bekerjasama dengan The Hunter. The Hunter berhasil membelas salah satu anggota tubuh monster itu dan dibawanya oleh Artemis. Ketika itu, monster laba-laba yang bernama Nilskilas juga datang menyerbu mereka. Dan dengan cepat juga mereka berlari. Saat malam, ketika mereka berada di tempat persembunyian, tiba-tiba monster laba-laba kembali ingin menyerang mereka. Namun, monster-monster itu tidak berhasil menemukan keberadaan mereka. Ketika The Hunter tengah berdoa di depan patung-patung keluarganya, lalu Artemis menanyakan padanya, apakah ia tidak ingin pulang ke rumahnya? Namun The Hunter justru terlihat sangat sedih dan menutup patung-patung itu dengan kain. Dia hanya berkata, Krathalos pada saat itu. Mereka mulai menyiapkan senjata untuk melawan monster pasir yang bernama Diablos. The Hunter juga mulai mengajari Artemis untuk menggunakan senjata melawan Diablos. Mereka bersiap melancarkan aksinya. Jibakan mulai dileparkan untuk mengecoh monster itu. Dan dengan segera, mereka berlari. Lalu monster yang melihat mereka dari kejauhan mulai mengejar mereka. Mereka semakin dekat. Lalu Artemis menginstruksikan pada The Hunter untuk berhenti ketika mendapati mobil yang ia bawa bersama kawan-kawannya yang telah tiada. Mereka lalu kembali melanjutkan rencananya untuk mengecoh kembali monster itu. The Hunter berhasil melepaskan anak panah yang khusus ia buat, tepat di mata monster itu. Tapi The Hunter juga terpental karena mendapatkan serangan balik dari sang monster. Ketika monster itu akan menyerang The Hunter kembali, dengan cepatnya Artemis memberikan tembakan pada monster itu. Ketika monster itu hendak menyerang balik Artemis, seketika matanya menjadi kabur, karena terkena bisa dari panah yang dibuat oleh The Hunter. Namun, monster itu tetap berusaha menyerang Artemis. Dan kembali Artemis menembakkan peluru yang besar ke arah monster itu. Namun sayangnya, monster itu sangatlah kuat dan kembali menyerang Artemis. Saat monster itu mendekati Artemis, dengan segera juga The Hunter yang saat itu berdiri di atas tubuh monster itu, menusuk kepala monster itu dengan pedangnya. Namun sayangnya, tusukan itu belum sepenuhnya mengenai kepala monster itu, dan The Hunter justru dilempar kembali oleh monster itu. Artemis selalu mencoba untuk naik ke atas tubuh monster itu, dan menusukkan kembali pedang yang ada di kepala monster itu. seketika monster itu terjatuh dan tak berdaya. Mereka memenangkan pertarungan itu. Namun sayangnya, The Hunter belum sadarkan diri. Lalu Artemis membawa temannya itu berjalan di atas burun dengan menariknya menggunakan alas dan berusaha mengobatinya. Ketika tengah tersadar, The Hunter justru terlihat marah pada Artemis. Kemudian mengikutinya dari belakang. Mereka terus berjalan menyusuri kurun pasir itu, sampai mereka menemukan pemandangan yang sangat indah, yaitu sebuah danau dengan binatang bernama Abseros tengah berada di seberang danau itu untuk minum. Artemis sangat takjub melihat keindahan yang ada di depan matanya. Namun ketika Artemis akan mendekati danau itu untuk mengambil air, tiba-tiba monster air kembali akan menyerangnya. Beruntung The Hunter dengan sigap menghajar monster itu. Ketika tengah memagang daging untuk mereka makan, tiba-tiba Artemis memandangi gurun tempat monster berada. Dia selalu terbayang rumahnya. Ia nampak sekali ingin pulang. Namun The Hunter kembali mencairkan suasana dengan memberinya seiris daging yang ia sebut dengan nama coklat. Mereka terlihat sangat senang. Saat malam tiba, ketika Artemis beristirahat dan The Hunter tengah melakukan sesuatu seperti ritual untuk berdoa, tiba-tiba seperti ada sosok yang terbang melintas di atas mereka. Mereka pun terkejut dan bangun dari tempat masing-masing. Tiba-tiba di sebuah sudut terlihat seperti ada kebakaran. The Hunter kembali menyebutkan nama Rathalos. Lalu seketika, tibalah makhluk yang dimaksud datang menyerbu mereka. Tiba-tiba muncul sosok seorang laki-laki yang membantu mereka, yaitu Laksamana Pemburu Monster, membantu menyerang Rathalos. Saat The Hunter berada di ujung tebing dan akan terjatuh, tiba-tiba muncul seorang wanita mengulurkan tangannya untuk membantu The Hunter. Mereka adalah kawanan anak buah dari Laksamana Pemburu Monster, yaitu teman-teman The Hunter. The Hunter berhasil diselamatkan dan monster-monster itu berjatuhan ke dalam tebing. Sedangkan Artemis yang dibantu oleh Laksamana Pemburu Monster itu telah berhasil melumpuhkan monster-monster itu. Ia berterima kasih karena telah ditolong. Namun sayangnya, Artemis justru disekap oleh sekelompok orang yang tak dikenal itu. The Hunter yang menyaksikan itu lalu meninggalkan Artemis. Artemis berusaha kabur dari tempat itu. Dia berhasil masuk ke sebuah ruangan, dan The Hunter lalu menunjukkan pada Laksamana Pemburu Monster itu bahwa Artemis bukanlah orang jahat. Kemudian Laksamana membuka rantai yang melingkar di tangan Artemis. Laksamana memberitahu Artemis bahwa ia harus melewati menara langit di puncak gunung untuk bisa kembali ke alam manusia, dan menara itu juga yang membawanya ke tempat yang saat ini ia bijak. Laksamana berkata, jika Artemis harus bekerja sama dengan mereka untuk mengalahkan Rathalos, maka mereka akan membantu Artemis untuk pulang ke alam manusia. Mereka bersiap menuju tempat Rathalos berada, tepatnya di benara langit. Mereka mulai siaga, menunggu kehadiran Rathalos. Tiba-tiba Rathalos menyerang beberapa teman mereka dengan semburan api. Lalu tiba-tiba, Rathalos mendekati persembunyian Artemis dan The Hunter. Tapi, saat Rathalos akan menyembur mereka dengan api, tiba-tiba Laksamana memancing Rathalos. Dan, mulailah pertempuran. Artemis yang saat itu terkena semburan api, seketika terlempar dan kembali ke alam manusia. Ketika ia terbangun, ia melihat kembali cahaya matahari yang sangat cerah. Ia merasa lega, karena ternyata kini, ia telah berada di alam manusia. Dan, dilihatnya jauh di atas sana, ada helikopter yang akan menghampirinya. Lalu, mereka menolong Artemis, yang saat itu sedang lemah, dan seketika tak sadarkan diri. Teman-teman anggota tentara itu membawanya untuk masuk ke dalam helikopter. Dan, ketika mereka tengah berada di dalam helikopter, mereka kembali diserang oleh Rathalos. Monster itu menghancurkan helikopter yang mereka naiki saat itu. Helikopter itu tak terkendali, dan mulai kehilangan arah, dan terjatuh. Sementara kawanan-kawanan tentara yang ada di jarat, mencoba menembak Rathalos. Namun, sekali semburan api dari mulutnya, memporak-porandakan mereka semua. Ketika berada di dalam helikopter, Artemis teringat akan pesan dari laksamana pemberu monster yang pernah. Ia temui. Rathalos tengah menghancurkan semuanya dengan semburan apinya. Sedangkan Artemis masih kembali mencari sesuatu untuk menghancurkan Rathalos. Rathalos telah menghancurkan semuanya. Semua telah hangus terbakar. Tinggal Artemis seorang diri. Lalu dengan berani, Artemis mendekati Rathalos dan menggunakan alat untuk menarik dirinya untuk naik ke atas tubuh Rathalos. Setelah itu, ia lemparkan bom tepat ke mulut Rathalos. Rathalos pun meledak dan terbakar karena bom itu. Monster itu tersungkur seperti sudah tidak berdaya. Namun sayangnya, Rathalos kembali bangkit dan akan menyerang Artemis kembali. Ketika akan menyerang Artemis, tiba-tiba anak panah yang membawa api dilepaskan tepat mengenai tubuh Rathalos. Ternyata The Hunter tiba-tiba datang kembali membantu Artemis dengan memanah Rathalos dengan bom pada anak panah dan Rathalos pun meledak. Mereka menang. Rathalos pun telah hancur. Mereka sangat senang sekali bisa memenangkan pertarungan sengit itu. Lalu kemudian, Laksamana pemburu monster juga menghampiri mereka. Laksamana pemburu monster berkata bahwa mereka tidak akan membiarkan monster-monster jahat itu menyerang alam manusia. Itulah tadi rangkuman dari kisah film Monster Hunter. Akhirnya, Artemis dibantu seorang kawannya yaitu The Hunter berhasil melumpuhkan kawanan monster jahat itu. Dan Artemis berhasil pulang ke alam manusia. Semoga kalian semua terhibur dan pastikan kalian semua selalu menantikan kisah-kisah film yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!